Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Sabel Kreasi Kali ini Membawakan Tentang Proses Uji terima pekerjaan Nah ini Uji terima pekerjaan Ini sebenarnya sudah Proyek lama sih Cuman baru sempat Saya upload sekarang Lokasinya Ini berada di Sulawesi Tengah Tempatnya daerah Banggai Kepulauan Salahkan Oke Untuk yang penasaran Gimana proses Uji terima Kerjaan Paper Optik itu Tonton terus Videonya Apa saja yang Dicek Di uji Dalam Uji terima itu Tonton terus videonya Nah inilah Hasil pekerjaan kami selama ini Ini merupakan Shelter Dari sebuah Provider Pemerintah Olaparing Dimit proyek Dimit proyek Olaparing Paket Tengah Disini Awal dari Uji terima tersebut Ini berada di Shelter Shelter ini merupakan Tempatnya perangkat Perangkat Paper Optik Perangkat Aktik Disini Semua Yang terpasang Dicek Dan Di uji Dari Mulai Pondasi Bangunan Sampai Besi Atau Material yang Terpasang Dicek Semua Dicek Spesifikasinya Ukuran Besi Besinya Sampai Ukuran Batu Gravel Juga Dicek Disini Sangat Detail Untuk Kelistrikan Disini Dicek Listrik Yang Dari PLN Tegangan Yang Masuk Berapa Kapasitas Yang Masuk Dicek Genset Dites Juga Bahan Bahan Bakar Dicek Juga Dicek 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 pengecekan jalur disini pengecekan jalur dengan diukur panjang jalur atau panjang kabel yang tertanam dan material lainnya seperti HDPE galvanis semuanya diukur HPPS ini adalah HPPS jadi jalur yang tidak bisa digali berpaksa kita pindahkan ke atas supaya ini tidak membukitkan untuk digali dikarenakan medannya medan tebel ini takutnya terjadi langsor ini HPPS di cek dari live tiang panjang bentangan berapa terus claim claim juga dihitung detail sampai chat diperiksa juga fondasi hanging bridge diukur ini adalah jalur dilihat dari atas jalur ini dari mulai titik awal dari shelter tadi cukup PPH pingin laut ini sekitar 7 kg dari 7 kg itu ini berbagai macam item pekerjaan dari mulai pekerjaan menggunakan eksopator pekerjaan rojok kalian rojok kalian open trancing kalian PCTR 5 PCTR 06 ada pun juga kalian roji berbatu disini di cek semua dikarenakan dalam asbill drawing disitu sudah tercantum lokasi mana dan lokasi mana yang merupakan penanda item tersebut nah disini pengecekan parit atau jembatan kecil disini menggunakan galvanis dan galvanis tersebut di cek panjangnya di cek fondasinya di cek ketebalan fondasinya tinggi fondasi sampai kekuatan coranipun di tes pakai hammer test ini sebenarnya kepadangannya sangat rotos kalau dilihat dari atas kami menggunakan supaya terlihat jelas dari atas medannya jelur ini melewati perkebunan warga yang mana disini warga banyak yang menanam kelapa mayoritas dari kelapa beres di satu lokasi kita menunjukkan lokasi terlihat untuk yang pengukuran jalur itu tetap menggunakan prometer kami bergantian dan disaksikan dengan salah satu penawas ini tidak boleh pakai kendaraan kita jalan kaki pergantian satu kilometer satu orang terlihat yang terlihat selamat menikmati selamat menikmati waktu proses pengerjaan ini menggunakan dan secara manual kami tidak mau bisa dibayangkan selamat menikmati pelagam manusia itu selamat menikmati 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 ada di salah satu handhole handhole ini titik sambung atau lebih terkenal dibilang berkontrol semacam kontrol disini di tes kedalaman tes spesifikasi besi yang dipakai ketebalan corang segala yang ada di luar itu titik semua hai hai 하겠습니다 hai ya hai 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 terlalu melampir-pelampir terdekat terdekat 4 bintu dan pasti 4 tukaran nah ini kami sedang terima lokasi di Beachmen Bowl ini Beachmen Bowl ini pantai ini sangat sangat bersih dari sini memencengkan dan kekuatan cora apa yang digunakan apa yang pasang di dalamnya dikarenakan dekat laut udah pasti air masuk dimulai di bersih di sedot dimulakan mesin setelah kering baru dilakukan pengetesan ini pengetesan fisik dan elektrikal fisiknya apa yang terpasang di cek diukur ketebalan besi ketebalan coran dan disini pun di cek elektrikal menggunakan mesin OTR berapa panjang kabel dari Beachmen Bowl ini ke shelter yang tadi oke terima kasih telah menonton video ini semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati